Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di kuliah saya yaitu untuk mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang analisis dan desain algoritma itu sendiri, di pertemuan pertama ini saya ingin kita membahas dulu mereview dulu apa yang sudah kalian pelajari di kuliah-kuliah sebelumnya Jadi yang akan kita bahas di kuliah hari ini yaitu kita akan melakukan quick review terkait peak connotation and time complexity Kenapa? karena saya yakin materi tersebut ini dua materi ini, itu sudah kalian pelajari sebelumnya di kuliah yang terdahulu dan saya ingin memastikan apakah kalian sudah benar-benar paham dengan dua materi ini lalu apa sih Big O dan time complexity itu? apakah kalian tahu fungsinya itu apa? Jadi Big O dan time complexity ini adalah dua hal yang sebenarnya sama sama apa? sama-sama merupakan konsep dasar yang menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi dari suatu program itu akan terus bertambah akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya ukuran atau jumlah input maksudnya bagaimana? Yuk kita lihat kode berikutnya nih jadi kode program ini kita lihat aja ini ada semacam bisa dibilang pseudocode lah ya ada suatu given array 1, 5, 8, 2, seterusnya sampai dengan 10 ini adalah elemen-elemen dari array tersebut jadi namanya array itu ukurannya bisa berapa aja bisa 1 10 100 bahkan sampai ribuan atau jutaan itu bisa nah dari array ini kita akan membangun suatu fungsi yang fungsinya itu apa? fungsinya itu untuk mencari sumnya mencari total dari seluruh elemen di array ini jadi kita mendefinisikan suatu fungsi yang bernama find sum yang mana nanti kita ambil data array tersebut lalu kita jumlahkan gitu pertama kita set dulu total sama dengan 0 lalu kita lakukan looping untuk ngambil setiap elemen i ini dari array ini lalu kita jumlahkan gitu elemen tersebut ke dalam total ini lalu kita kembalikan atau kita return total pas kalian lihat kode ini gitu kan example ini mungkin yang kalian tanyakan gitu ketika kalian akan menganalisis algoritma ini itu how much time gitu does it take to run this function gitu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh fungsi ini untuk berjalan gitu untuk running sampai kita dapat menghasilkan total ini sampai dia mengunculkan gitu memberikan kita total itu berapa lama nah kalau pertanyaannya itu how much time does it take itu adalah pertanyaan yang sulit kenapa? karena ada banyak sekali faktor yang menentukan yaitu keciptaan mesinnya yaitu prosesornya gitu ya ada juga ketika kalian merunning program ini di komputer kalian masing-masing gitu kan apakah ada aplikasi lain yang juga sedang berjalan barengan gitu dengan proses running ini karena itu juga akan berpengaruh juga akan ditentukan oleh faktor lain yaitu bahasa pemrograman yang kalian gunakan kualitas compilernya bagaimana dan lain-lain sebagainya jadi banyak sekali faktor yang akan berpengaruh dalam time lalu kalau kita kalau kita ingin mengukur kinerja dari algoritma tersebut bagaimana? nah itu kita bisa masih bisa tetap dilakukan tapi kita ganti kita ganti pertanyaannya gimana? kita change this question ke how does the run time of this function grows? bagaimanakah pertumbuhan dari running time fungsi ini atau algoritma ini meningkat gitu bertambah seiring dengan meningkatnya juga jumlah atau ukuran input nah ini bisa kenapa bisa? karena ini adalah konsep dari Big O and Time Complexity jadi misalnya nih kode yang ini kalian running gitu ya kalian running dalam komputer dengan ukuran array yang berbeda-beda misalnya kalian punya array ukurannya 1 itu ada 3 macam ukurannya 3 3 macam dan seterusnya sampai ukurannya tinggi gitu ya banyak gitu itu kalian running terus lalu kalian cari average timenya karena sebenarnya kenapa sih kita menganalisis algoritma? karena sebenarnya kita mau mencari worst case worst case-nya apa? ketika n-nya besar nah kita pengen lihat ketika kita punya n yang kecil sampai n-nya besar itu apakah kecepatannya kecepatan si fungsi itu bekerja itu akan terus meningkat dengan tajam gitu kan atau ya si normal gitu kan nah itu kita bisa plotkan dia ke dalam suatu grafik nah ini kita lihat untuk kode yang ini ya ini saya running ketika dia n-nya 1 sampai dengan n-30 gitu ketika dia n-nya 1 anggaplah dia sekitar 0,2 microsecond gitu ketika 5 0,3 anggap aja kurang lebih sekitar 0,3 microsecond sampai ketika dia n-nya 30 itu kurang lebih 1,3 microsecond nah berarti apa? dia akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input nah kalau kita lihat ini semacam linear gitu ya nah jadi apa sih time complexity time complexity itu adalah suatu cara untuk menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi atau algoritma itu meningkat bertambah seiring dengan bertambahnya juga ukuran input nah untuk kasus yang ini program tadi itu yang kita running itu dia adalah linear kita bisa lihat ya linear kan peningkatannya tapi gak selamanya kompleksitas suatu algoritma itu akan linear bisa jadi konstan logaritmik kwadratik kubik dan lain sebagainya lalu kalau kita lihat kan ini namanya time complex itu itu kan konstan linear logaritmik kwadratik kubik dan lain sebagainya ini itu kan apa ya istilahnya bahasa bahasa verbal bahasa tulisan gitu aja ada gak sih suatu cara untuk mengekspresikan running time suatu fungsi kompleksitas suatu fungsi gitu ya suatu algoritma itu lebih matematis gitu biar lebih bisa dibandingkan nah itu ada apa namanya yaitu notasi big O a more mathematical way to express time complexity jadi dia lebih matematis ketika kita mengatakan suatu fungsi itu adalah constant time kompleksitasnya maka dia big O kalau dia linear time dia big O N kwadratik time big O N kwadrat dan cubic time big O N paka 3 dan seterusnya masih banyak nah gimana sih caranya kita tahu dia 1 N N kwadrat N paka 3 nah misalnya dari yang tadi ini grafik yang sama yang tadi ketika kalian floatkan ini kan kalau kalian namanya bidang cartesius ini kan kalian kenalnya ini sumbu X sumbu Y ketika kalian buat dia persamaan biasanya kan kalian akan buat persamaan dia kayak bisa aja Y sama dengan 2X plus 1 atau Y sama dengan X plus 5 katakan seperti itu ada hubungan antara sumbu Y dengan sumbu X kan nah itu sama untuk fungsi ini kita bisa buat dia persamaan sumbu Y nya apa itu T kan waktunya T itu sama dengan apa berdasarkan N anggap aja ini adalah AN plus B gitu jadi si T ini akan berpengaruh terhadap N ketika dibuat persamaan maka T sama dengan AN plus B nah dari AN plus B ini kalau kita mau tahu Biko nya itu gimana ada cara yang lebih matematis cuman kita disini cukup untuk cara yang lebih praktikal aja karena saya percaya kalian sudah belajar cara lebih matematisnya cuman ini adalah tips sedikit untuk menentukan bagaimana Biko suatu fungsi ketika kalian tahu persamaan T nya nah pertama kalian harus mencari fastest growing term nya artinya apa dari 2 suku ini suku mana yang nilainya ini kan ada bahkan menunjukkan satu angka ini juga angka suku yang mana yang nilainya angkanya akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran input artinya apa berarti yang nempel sama N nya nah kalau B kan mau berapapun N nya akan tetap B tapi AN ini akan terus meningkat suku yang AN ini akan terus meningkat seiring bertambahnya nilai N maka fastest growing term nya itu AN nah kalian udah tahu nih bahwa AN nih fastest growing term nya lalu ini angka kedua yang kalian lakukan adalah remove koefisiennya kalian buang koefisiennya dari AN koefisiennya apa A kalian buang A nya maka big O nya adalah big O N sama nih ini kan kalau ini linear kalau kalian punya namanya persamaan kwadratik gitu kan juga sama misalnya ada CN kwadrat plus DN N plus E yang namanya E pasti akan sama berapapun nilai N nya gitu ya nah kita bandingkan CN kwadrat sama DN ini sama-sama dipengaruhi oleh N tapi yang CN kwadrat ini pasti akan lebih meningkat gitu loh nilainya seiring bertambahnya jumlah N apalagi kalau N nya sampai ribuan gitu kan ini cuma D x 1000 katakan seperti itu lalu misalnya N kwadrat ini bakal C x 1000 kwadrat jelas ini akan jauh lebih besar nilainya maka kita buang gitu kan kita pilih dia CN kwadrat lalu kita buang koefisiennya kita buang C nya maka big on nya adalah big O N kwadrat nah contoh lagi misalnya kita punya codingan seperti yang di sebelah kiri ini ada given array untuk array yang sama ya tapi dia bukan untuk mencari sum ini kita sebut aja suatu fungsi yang stupid berarti stupid function kenapa? karena dari fungsi ini dia gak ngapain-ngapain gitu dia dikasih array tapi yang dilakuin cuma total sama dengan 0 return total artinya berapapun nilai array yang kalian masukkan ke dalam fungsi ini totalnya akan selalu bernilai 0 karena dia gak memproses nilai array ini mau arraynya itu elemennya ada 1 ada 10 100 bahkan ribuan dia akan tetap ya begini yang dikerjain makanya kita namakan aja stupid function ya nah ketika dia di running gitu kan dari elemennya 1 sampai 30 dia akan menunjukkan grafik seperti ini artinya apa? ya konstan kurang lebih sama gitu kan nah kalau disini kita lihat kurang lebih di angka anggap aja 0,15 angka T itu sama dengan suatu nilai konstanta yang bernilai kurang lebih 0,15 nah kalau kalian dapat 0,15 ini loh kan gak ada n-nya gitu nah ini kita bisa kan ganti dia kita apa ya ubah bentuknya dengan 0,15 dikali 1 sama aja kan 0,15 nah 1 inilah sebagai n-nya gitu kan maka dia adalah big O 1 nah dari kita punya nilai big O dan time complexity ini apa sih manfaatnya? kita bisa mengkomparasi membandingkan performance atau kinerja dari 2 fungsi atau lebih gitu ya dari 2 algoritme 2 kode yang berbeda gitu sehingga kita bisa mengetahui algoritma atau fungsi yang mana yang bekerja dengan lebih baik gitu karena ketika kita ingin menganalisis suatu algoritma itu kita juga salah satu aspek yang diukur adalah kompleksitas waktunya gitu kan kita gak mau ketika kita running suatu program gitu kan dia kerjanya bener sih tapi dia bisa running sampai berjam-jam bahkan berhari-hari atau berminggu-minggu parahnya gitu kan meskipun faktanya performa dari suatu fungsi tidak hanya berdasarkan nilai big O atau time complexity itu sendiri ada juga namanya memori apakah suatu program itu memakan memori yang besar atau enggak ada juga kompleksitas kodenya apakah ketika suatu program atau suatu kode itu kita lihat itu mudah dibaca gak sih mudah dipahami gak sih bisa aja diunggu di salah satu aspek tapi dia gak unggul di aspek yang lainnya maka itu harus turut diperhatikan cuman namanya time complexity atau kompleksitas waktu itu juga salah satu faktor penting yang selalu diperhatikan ketika seseorang akan membangun suatu program gitu kan ketika ada pilihan katakan satunya linear satunya konstan pasti kita memilih yang konstan satunya linear satunya kwadratik dia melakukan fungsi yang sama memorinya gak terlalu beda jauh gitu kan maka dia pasti akan memilih yang linear daripada yang kwadratik makanya itu tetap harus diperhatikan lalu mungkin pertanyaannya tadi kan kita untuk menentukan namanya time complexity itu kan kita harus merunning dia berulang kali gitu ada gak sih cara yang lebih efektif cara yang lebih efisien untuk mendetermine untuk menentukan kompleksitasnya tanpa kita harus merunning program tersebut berulang kali ada gak sih ada caranya gimana nih ada nih contohnya ya untuk kode 1 kita punya given array sama ya given array tadi yang itu si stupid function nah kalau kita mau tau stupid function nih tadi kita tau dia pico 1 tapi gimana caranya kita tau hanya dengan kita menganalisis kodenya aja nah kita lihat misalnya nih kita kan tau si total sama dengan 0 itu dijalankan hanya 1 kali berarti dia pico 1 lalu return total juga dijalankan sekali maka dia pico 1 sehingga ketika kalian ketika kalian kan ngelakuin ini kan sama aja satu proses satu proses ya ketika kalian menjalankan satu proses maka jumlah waktu keseluruhan dari proses dari kedua proses tersebut itu kalian menjumlahkan kan waktunya sama untuk ini maka T1 atau waktu waktu untuk si given array ini yang sorry waktu untuk kode 1 ini maka adalah bico 1 ditambah bico 1 ya kan nah bico 1 sama bico 1 yang ini dan yang ini itu kan satu punya ini satu punya ini itu kan adalah suatu angka suatu nilai anggap saja C1 plus C2 maka total waktu untuk menyelesaikan program ini adalah C3 yang merupakan penjumlahan antara C1 dan C2 nah sama kita di C3 kita kalikan satu maka dia adalah bico 1 nah sama maka bico 1 ditambah bico 1 nilainya akan sama dengan bico 1 gak jadi bico 2 gitu ya sebenarnya sama bisa sih bico 2 intinya kalau bicon di dalamnya itu adalah constant mau dia bico 2 bico 3 bico 5 itu akan sama-sama merefer kepada bico 1 yang artinya dia constant kayak gitu nah lalu untuk kode yang kedua yang find sum kita mencari total ini jelas akan lebih apa ya lebih rumit sedikit dari yang ini karena ini constant sedangkan yang ini kita tahu kan tadi dia gak constant dia bicon tapi gimana caranya dia bisa bicon gimana caranya kita menganalisis hanya dengan melihat programnya aja nah kita lihat nih kan total sama dengan O ini jalankan hanya sekali kan oke maka dia bico 1 lalu return total juga jalankan sekali kan kita hanya membalikin nilai itu sekali kan sebagai keluaran dia juga bico 1 nah si total plus sama dengan I ini juga bico 1 tapi dia dijalankan berapa kali sih kan dia ada di bawah si for each I in given array artinya apa ada looping disini si total plus sama dengan I ini akan dijalankan sebanyak loopingnya ini nah loopingnya berapa kali sih ya sebanyak jumlah elemen di given array artinya apa sebanyak N kali si total plus sama dengan I ini akan dijalankan sebanyak N kali sehingga apa sehingga T2 atau kompleksitas untuk kode 2 ya T2 ini adalah bico 1 yang ini dan bico 1 di ujung juga punya yang bawah ya nah tapi dia N dikali bico 1 yang tengah ini dari yang looping nah sama yang kayak tadi ketika ini ada suatu konstanta ditambah konstanta anggap aja yang ini sama yang ini dijumlakan itu hasilnya apa C4 ditambah N dikali anggap aja nilainya C5 gitu kan nah sama yang tadi prinsipnya di awal kita mencari fastest growing term yang mana fastest growing term itu yang ada nempel dengan N yang paling besar gitu ya kurang lebih kayak gitu intinya sehingga disini yaitu N dikali C5 C5 nya kita buang maka dia adalah bico N nah lagi ada contoh lagi ya misalnya nih kita punya array 2 dimensi nah array 2 dimensi itu apa sih artinya dia punya ukuran kolom dan baris gitu ada N kolom N baris misalnya yang simple kayak gitu aja N kali N jadi misalnya kita mau punya array 2 dimensi 3 kali 3 maka dia akan ada 3 baris gitu kan dan 3 kolom 4 kali 4 3 eh 4 baris 4 kolom artinya apa ini adalah array kan di dalam array itu ada array lagi yang mana ukurannya sama dengan si N itu ini kita punya yang 3 ketiga ya ada 1 array ada 3 array di masing-masing array itu ada 3 elemen ini juga 4 kali 4 ada 1 array nih di dalam array itu ada 4 array lagi nah di masing-masing array itu ada 4 elemen dan seterusnya array 2 dimensi ini N kali Nnya bisa berapa aja anggap aja kalau misalnya 3 kali 3 gini bisa aja 1000 kali 1000 itu banyak banget kan datanya kita mau analisis gimana sih kinerja dari algoritma atau fungsi yang bisa memproses array 2 dimensi ini nah 2 dimensi ini kita mau ngapain kita mau mencari sumnya jadi sama kayak yang sebelum yang given array tadi tapi ini bedanya lebih kompleks kenapa? karena dia array 2 dimensi nah kita lihat nih sama nih total sama dengan 0 lalu kita looping pertama kita looping dulu 0 nya baru kita ambil elemen nya lalu kita jumlahkan ke total nah untuk yang total sama dengan 0 itu kan sama dengan 1 kali kan maka dia big O1 yang total plus ini juga big O1 ini ketinggalannya satu lagi harusnya ini big O1 juga return totalnya nah ini kan tapi bagian yang total plus sama dengan I ini itu kan dijalankan sebanyak N dan N kali kenapa? karena ada double 4 ada looping disini yang double loop pertama dia ngeloop dulu row nya lalu dia ngeloop lagi elemen nya sehingga ada N times nya 2 kali sehingga gimana? sehingga T3 atau kompleksitas untuk kode ketiga anggapnya ini adalah kompleksitas kode ketiga itu adalah big O1 ditambah N kali N gitu kan dari dikali lagi dengan big O1 ini total plus sama dengan I ini ketinggalan satu lagi ya ditambah big O1 gitu yang ini nah sehingga kan ini yang bawah-bawah ini kan kalau dijumlahin kan anggap aja C6 nah yang ini bawah ini itu C7 tapi dikali N kuadrat karena dia dijalankan sebanyak N kali N kali nah sama kayak tadi kita pilih fasus growing termnya mana? yang ini kita buang C7 nya maka hasilnya N kuadrat sehingga big O nya adalah big O N kuadrat sebagai catatan mau ntar kalian tuh misalnya depannya tuh gak hanya satu ini kan sebenarnya satu N kuadrat kan mau di antara ada 2 atau 3 4 5 berapapun itu depannya itu akan setara atau sama dengan big O N kuadrat jadi gak ngaruh gitu depannya ini ya sama maksudnya reversenya sama dia tuh kompleksitasnya kuadrat atau N kuadrat nah kalian bisa lihat nih kalau kita lihat grafiknya ya namanya kompleksitas tuh bisa dari yang sangat apa ya sangat diimpi-impikan gitu kan konstan satu sampai yang dihindari ketika dia eksponensial gitu kan lihat ada yang satu dari yang logaritmik linear dan seterusnya faktorial sampai eksponensial nah itu adalah kompleksitas waktu dari suatu algoritma bisa semuanya nah kita pasti menginginkan semakin yang landai ini kita gak mau yang terlalu tinggi karena ketika dia terlalu tinggi artinya dia akan memakan waktu yang jauh lebih lama gitu kan nah sebagai catatan juga namanya big O itu bisa merupakan kombinasi dari beberapa big O yang lain misalnya ada namanya big O log N itu adalah kombinasi apa kombinasi dari big O N yang linear dikali dengan big O log N yang logaritmik itu ada nah karena ini mata kuliahnya tentang analisis algoritma dan kita mendesain algoritma tentu kita akan membahas sedikit tentang namanya algoritma yang terkenal gitu ya yang sebagai cukup dasar gitu di computer science ada bubble sort major sort quick sort radix sort selection sort dan insertion sort nah ini adalah kompleksitas dari masing-masing algoritma tersebut nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nah mungkin nanti akan saya siapkan sedikit latihan sedikit ya bukan tugas untuk latihan aja buat kalian biar untuk memastikan apakah kalian memahami gitu dari mata kuliah yang saya berikan hari ini nah sekian untuk materi hari ini apabila ada yang ditanyakan silahkan kontak saya lewat email di bawah ini sampai jumpa di kuliah berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati